Selamat datang di Integra Live dan menikmati Like, Comment, dan Subscribe Oke, sekarang kita review salah satu headphone gaming yang cukup menarik perhatian saya Ini adalah Rexus Thunder Fox HX35 dan untuk packagingnya ini cukup menunjukkan bahwa ini adalah headphone gaming Bagian depan ada keterangan support virtual surround 7.1, terus ada keterangan RGB, terus ada driver 50mm, dan USB jack audio Tidak hanya itu saja karena packagingnya juga memperlihatkan sisi sebagian dari si headphone-nya Terus kemasan di bagian belakang ada spesifikasi dari headphone gaming yang satu ini Untuk spesifikasinya yaitu impedance-nya 30HM, mic-nya omnidireksional, konektivitas pakai USB yang berarti cocok untuk kalian pengguna PC atau laptop Dan dalam paket penjualannya kita dapat headphone dan user manual serta kartu garansi Dah, itu saja nggak ada dapat apa-apa lagi Dan ini adalah penampakan dari Rexus HX35 Untuk desain headphone gaming yang satu ini tuh punya desain yang simple dan juga kalem Saya sih suka dengan desain yang kayak gini, bobotnya juga ringan, headband-nya full busa dan juga lembut Jadi kalau kamu sentuh bagian atas itu benar-benar empuk semua Terus untuk ketinggian dari headband-nya ini bisa kita adjust ya Dan ini cukup unik karena memakai model hidrolik yang menurut kami membuat terlihat keren Terus bagian airpad-nya bertipe over the ear dan ini tuh besar banget Kalian yang punya telinga besar bakal pas nih Dan yang pasti hal ini nggak bikin telinga sakit karena tertekuk, mantap Sedangkan posisi mic ada di bagian sebelah kiri dan kabelnya ini bagus dan juga ada untuk controller-nya Jadi bisa ngatur volume, atur microphone on dan juga off, terus play dan juga pause serta atur equalizer Terakhir untuk konektivitasnya pakai USB dan biar penggunaannya maksimal kalian jangan lupa install dulu aplikasinya Kamu tinggal download aja aplikasinya di situs resmi Rexus dan setelah aplikasinya kalian install Nah di aplikasinya ini kita bisa atur banyak hal Kita bisa atur volume microphone sampai fitur relansinya kita juga bisa atur Dan juga suara surround yang ada pada headphone ini juga bisa disesuaikan dengan selera kamu Nah yang lucu disini ada voice magic dan juga sound feel serta nggak ketinggalan ada equalizer Gimana? Cukup menarik kan untuk headphone yang satu ini? Next kita bahas suaranya untuk suara default tanpa merubah setting-setting Headphone ini tuh punya clarity yang baik Bass-nya juga nendang dengan mid yang cukup dalam Vokalnya jelas untuk posisi sedikit mundur Tribble-nya ada tapi bukan yang ngecering banget Nah kalau kalian nggak suka sama tuningan yang dikasih Kalian bisa ganti kok di fitur equalizer-nya Kamu tinggal tekan aja tombol EQ dan ada 3 preset bawaan Atau kalau masih kurang kamu bisa atur-atur sesuai selera di aplikasi Dan saat equalizer-nya on suara tuningnya itu langsung berubah Dan disini ada pop, bass, live, rock, folk dan juga custom Nah kalau kalian suka ngoprek-ngoprek suara surround Pada Rexus AX35 ini juga sudah ada fiturnya Jadi kamu bisa setting sendiri sesuai dengan selera kamu Mau dekat dari kita atau mau jauh dari kita Terus sound felt-nya juga bisa dirubah-rubah Bisa berasa di teater, kamar mandi, living room, ataupun di koridor Ini sih fitur yang nice to have aja Kalau saya sih saya matikan Nah untuk dipakai main headphone yang satu ini tuh enak ya suaranya Bisa kita tuning mau berasa epic dengan suara tembakan atau ledakan yang menggelegar Atau mau yang lebih fokus ke arah langkah Seperti game fps yang kita tinggal tuning aja sesuai dengan selera Sedangkan ini untuk kualitas mikrofonnya juga bagus Jernih untuk main game aman banget dan mikrofonnya ini ada lampunya Dan lampunya ini berwarna merah ya Yang menandakan apakah mikrofon ini aktif atau enggak Cara untuk mengaktifkan mikrofon atau mematikan mikrofonnya pun sederhana banget Tinggal tekan tombol mikrofon di kontroler headphone-nya Kesimpulannya sih menurut saya headphone ini benar-benar bisa dijadikan opsi pilihan Buat kamu yang cari headphone di harga 300 ribuan Hal yang menjadi nilai plus juga menurut kami adalah Sudah support software, headband, aircup, dan juga airpad-nya yang lembut Serta empuk dan enak untuk dipakai Bagian adjust-nya menggunakan sistem hidrolik Jadi keren aja secara visual dan fitur-fitur di kontroler-nya juga mantap Oh iya mau kasih tau juga walaupun di packaging-nya ada keterangan RGB Tapi ternyata headphone ini enggak ada RGB-nya Next, semoga Reksis bisa memperbaiki ini Biar yang beli enggak kecewa sih Pas beli mikirnya ada RGB Eh sampai rumah dibuka ternyata enggak ada RGB-nya Sedangkan untuk harga sekarang Headphone yang satu ini dibanderol di angka 359 ribu rupiah saja Cukup murah dan cukup terjangkau untuk fitur yang ditawarkan Dan kalau kamu berminat untuk link pembelian toko resminya Sudah kami sediakan di deskripsi video ini Untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya Dan kalau kamu ada pertanyaan Seperti biasa, kamu bisa komen di video ini Dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng See you next video and have a nice day guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.